Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bayu 1 Art Di video kali ini kita akan belajar matematika yakni cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran Yuk kita mulai bersama-sama Ada 6 soal yang semuanya terkait tentang pecahan biasa Mari kita berubah semuanya ke pecahan campuran Kita mulai dari nomor 1 Ini adalah bentuk dari pecahan biasa Kenapa? Karena dari hanya terdapat pembilang dan penyebut Baik, contoh seperti apa pecahan campuran itu? Misalkan, 2 1 per 4 3 6 per 7 Nah, seperti inilah bentuk dari pecahan campuran Kita ubah bentuk pecahan ini ke bentuk seperti ini Caranya adalah 10 dibagi 3 10 per 3 adalah 10 dibagi 3 Nah, cari angka yang mendekati dari 10 Berarti berapa? 10 dibagi 3? 3 Kenapa? Karena 3 dikali 3 adalah 9 Kalau 3 dikali 4 tidak bisa Karena lebih dari 10 Hasilnya adalah 12 Jadi di sini adalah 3 3 3 x 3 berapa? 9 9 antara jarak 9 dan 10 berapa? 1 Berarti di sini 1 Kita penyebutnya berapa? 3 Nah, jadi 10 per 3 Jika dirubah ke pecahan campuran Isinya adalah 3 1 per 3 Untuk membuktikannya adalah mudah saja Tinggal 3 dikali 3 Hasilnya 9 Ditambah dengan 1 Hasilnya adalah 10 Pernya tetap sama Per 3 Jadi 10 per 3 sama dengan 3 1 per 3 Kita lanjutkan ke soal nomor 2 25 per 7 Sama dengan 25 dibagi 7 Angka yang paling mendekati berapa? 7 dikali berapa? Supaya menjadi 25 yang paling mendekati Dikali 3 7 dikali 3 adalah 21 Kalau 7 dikali 4 Hasilnya adalah 28 Lebih dari 25 Jadi di sini 25 dibagi 7 Hasilnya 3 Tadi 7 dikali 3 kan 21 Sisanya berapa? Rentang antara 21 dan 25 Tinggal kurang saja 25 dikurang 21 Hasilnya berapa? 4 Pernya berapa? Per 7 Untuk membuktikannya adalah 7 dikali 3 21 ditambah 4 Hasilnya adalah 25 Per 7 Kita lanjutkan ke soal nomor 3 7 per 2 Nah kita bagi saja 7 dibagi 2 Hasilnya berapa? 3 Benar Sisa berapa? 1 Per 2 Pembuktian 2 dikali 3 Hasilnya 6 Ditambah 1 Hasilnya itu 7 per 2 Kita lanjutkan ke soal nomor 4 17 per 3 Sama dengan 17 dibagi 3 Yang paling mendekati berapa? 5 Ya 3 kali 5 Sama dengan 15 ya Kalau 3 kali 6 18 Lebih besar dari 17 ini Jadi di sini adalah Li 5 5 Sisanya berapa? Sisa 2 Per 3 Oke Membuktikannya adalah 3 dikali 5 Sama dengan 15 Tambah 2 Sama dengan 17 Kita lanjutkan ke soal nomor 5 30 per 20 Sama dengan berapakah hasilnya? 30 dibagi 20 Hasilnya 1 Kenapa kalau 20 dikali 2 Kan hasilnya 40 Lebih besar dari 30 ini Tidak bisa Sisanya berapa? Rentang antara 20 dan 30 Tadi Se 10 Pernya berapa? Per 20 Jadi 20 dikali 1 Hasilnya adalah 20 Tambah 10 Hasilnya adalah 30 Nah untuk pembuktian saja Apakah ini bisa diperkecil? Masih bisa Ini 1 10 dibagi 10 Hasilnya 1 20 dibagi 10 Bisa? Bisa Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 Jadi jawaban dari soal nomor 5 adalah 1 1 per 2 Kita lanjutkan ke soal nomor 6 45 dibagi 8 45 dibagi 8 Paling mendekati berapa? Ya nilai 5 Kenapa? Karena 5 dikali 8 Sama dengan 40 ya Sisanya berapa? 5 per 8 Pembuktian 8 kali 5 40 Ditambah 5 40 45 Nah Nah inilah dia Soal tentang Cara merubah pecahan biasa Ke pecahan campuran Terima kasih sudah menonton video ini Teman-teman bisa berlatih di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini